Inilah kami jemaatmu Tuhan, Gemi Korintus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita masih boleh lagi bersama-sama beribadah. Ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya, Dia selalu menyertai kita. Terima kasih Yesus. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya Saat Yang Teduh Menghadapkan Tuhan Bapakku Ku naikkan doa padanya, sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segal. Ku bebas dari seteru, ku bebas dari seteru, di dalam saat yang teduh. Indahnya Saat Yang Teduh, dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepadanya, Betapa rindu hatiku kepadanya, Ku cari wajah penembus. Ku cari wajah penembus. Saat Yang Teduh, dengan bahagia penembus. Indahnya Saat Yang Teduh, dengan bahagia penembus. Kepada yang maha benar Yang bersedia mendengar Sejak kulihat wajahnya Ku yakin pada firmannya Dan menyerahkan bimbangku Di salam saat yang teduh Jumat dan dikasih Tuhan Yesus Kristus Mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini Ibadah ini Didasarkan dalam nama Alah Bapak dan anak Dan roh kudus Kasih karunia dan damai sejahtera Dari alah Bapak Dan Tuhan kita Yesus Kristus Menyertai saudara sekalian Amin Amin Jemaat sekalian Dengarkanlah nats bimbing-bimbing kita Yang terbaca dari Yohanes 15 Ayat 16 Yang berkata demikian Bukan kalian yang memilih Aku Melainkan akulah yang memilih kalian Aku menugaskan kalian Agar selalu menghasilkan buah yang baik Supaya Apapun yang kalian Mohon dari Bapak Atas namaku Akan diberikan kepadamu Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Mari kita bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini Menyampaikan pengakuan iman Menyampaikan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halik langit langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Poncus Pilatus Disalibkan mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Kita mau lebih dekat lagi di hadirat Tuhan Kita mau menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Bentuklah hati kami Tuhan Menjadi bejana untuk hormat-Mu Tuhan Berkasih Tuhan Kami mau serahkan hati kami Tuhan Haleluya Katakan Tuhan ku mau menyenangkan-Mu Tuhan ku mau menyenangkan-Mu Tuhan bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu Katakan Tuhan ku serahkan hati-Mu Katakan Tuhan ku serahkan hati-Mu Katakan Tuhan ku serahkan hati-Mu Semua ku berikan padamu Kuduskan hingga tulus selalu Agar aku menyenangkan-Mu Menyenangkan-Mu Senangkan-Mu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan-Mu Senangkan hati-Mu Hanya itu kerinduanku Tuhan ku mau menyenangkan-Mu Tuhan bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu Cemerlang bagai emas murni Katakan Tuhan ku serahkan hati-Mu Semua ku berikan padamu Kuduskan hingga tulus selalu Agar aku menyenangkan-Mu 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 Senangkan-Mu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan-Mu Menyenangkan-Mu Senangkan hati-Mu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan-Mu Menyenangkan-Mu Senangkan-Mu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan-Mu Senangkan-Mu Senangkan hati-Mu Hanya itu kerinduanku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan Dengan pujian penyembahan kami Terima kasih Tuhan Dengan hati kami Kami mau menyembah engkau Tuhan Allah yang luar biasa Allah yang berkasa Allah yang peduli Dengan kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dengan hati kami Kami mau menyembah engkau Tuhan Dengan mulut kami Kami memuji engkau Tuhan Karena kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan Menyenangkan-Mu Senangkan-Mu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan-Mu Menyenangkan-Mu Senangkan-Mu 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 Hanya itu kerinduanku Menyenangkan-Mu Menyenangkan-Mu Senangkan-Mu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan-Mu Menyenangkan-Mu Senangkan-Mu Senangkan-Mu Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Terima kasih Tuhan, Haleluya, Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sungguh bersyukur, walaupun kami beribadah hanya melalui online, tetapi semangat kami untuk mendengarkan firmanmu tidak akan pernah patah. Saat ini kami akan menerungkan firmanmu, kami rindu engkau berbicara melalui firmanmu ini ya Bapak, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan isi firmanmu ini ya Bapak, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh sambut firmanmu ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita masih tetap bersyukur, karena kasih kebaikan Tuhan, sungguh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, walaupun saat ini pandemi sedang merajalela, bahkan bertambah ya, tapi tidak menutup semangat kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Ya saat ini mari kita buka alkitab kita, di dalam kitab Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayat pertama sampai ke-16, Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayat pertama sampai ke-16. Ya saya akan membacakannya untuk kita semua, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah, yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, Pergilah pekerja-pekerja itu, Dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, Hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, Dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, Sangkanya akan mendapat lebih banyak, Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam, Dan engkau menyamakan mereka dengan kami, Yang sehari suntuk bekerja berat, Dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab, Seorang dari mereka, Saudara, Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, Sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku, Menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, Karena aku murah hati? Demikianlah, Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saat ini kita akan menemukan firman Tuhan ini, Di dalam satu tema, Hidup yang menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, Hidup yang menghasilkan buah. Kalau saya ingin bertanya, Sudah berapa tahun kita hidup menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun ketika kita menjadi Kristen, Kita melayani Tuhan? Kalau saya, Saya dari lahir saya sudah Kristen. Berarti sudah 36 tahun saya hidup sebagai orang Kristen. Tetapi, Saya melayani Tuhan selama ini, Selama kemarin saya belum bertobat, Saya melayani Tuhan hanya sepintas-sepintas begitu saja. Firman Tuhan hari ini sungguh sangat jelas, Mengajarkan kita lagi bagaimana caranya kita dapat menghasilkan buah. Bagaimana caranya kita dapat menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, Sudah sekian puluh tahun kita menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Sudahkah buah kita menghasilkan buah, Buah-buah yang segar, Cara khusus ya, bukan buah yang busuk loh. Buah yang segar. Sudahkah kita menghasilkan buah-buah yang segar? Dalam firman Tuhan ini, Dalam perikop ini, Di Matius 21-16, Kita mau belajar, Ada tiga cara, Yang dapat kita lakukan, Agar kita dapat menghasilkan buah. Kalau kita mau melihat, Hidup yang menghasilkan buah. Kalau kita mau melihat, Menghasilkan buah, Menghasilkan ya, Menghasilkan itu dengan kata dasar hasil. Yang artinya, Sesuatu yang dijadikan, Atau pendapatan, Atau perolehan. Contoh, contoh kasus, Maksudnya contoh kalimat. Hingga kini usaha kita belum tampak hasilnya. Berarti kalau kita mau melihat, Menghasilkan atau hasil ini, Sesuatu yang kita usahakan, Yang bisa dilihat oleh kita, Dan bahkan orang lain. Jadi menghasilkan buah, Sudah belum kita menghasilkan buah. Nah dalam perikop ini, Tiga cara, Yang bisa kita lakukan, Agar hidup kita ini, Bisa menghasilkan buah. Dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan bisa dilihat oleh orang banyak. Karena kita sudah diberkati, Dan saatnya kita untuk menjadi berkat. Seperti pujian tadi, Bersinar, bersinar, Bersinarlah terus. Bapak, ibu, saudara, saudari, Yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, Cara pertama, Mari kita lihat dalam ayat pertama, Sampai ayat ketujuh, Itu tentang dimana, Pemilik kebun, Pemilik kebun anggur ini, Memanggil pekerja-pekerjanya. Cara yang pertama, Yang dapat kita lakukan, Agar kita dapat menghasilkan buah, Yaitu, Menghargai panggilan, Dan mentaatinya. Bapak, ibu, saudara, saudari, Yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, Kita hidup sebagai orang Kristen, Itu bukan begitu saja. Tetapi Tuhan memanggil kita, Dengan caranya sendiri, Untuk melayani dia. Maka taatilah itu. Kalau kita mau melihat di ayat satu, Sampai ketujuh ini, Sangat jelas, Ada tiga macam pekerja, Tiga macam apa ya, Sehingga mereka mau bekerja. Yang pertama, Kalau kita mau melihat di ayat kedua, Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, Mengenai upah sedinar sehari, Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Orang macam pekerja yang pertama, Yaitu karena ada tujuan, Yaitu karena dia diupah, Sehingga dia mau pergi. Ada kesepakatan, Ada perjanjian, Sehingga dia mau pergi. Itu orang yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, Kalau kita mau melihat di ayat yang ketiga, Dan seterusnya, Sampai ayat yang kelima, Di situ juga dikatakan, Bahwa ada upah juga. Si tuan kebun ini, Akan memberikan upah, Apa yang ada padanya. Tetapi tidak sepakat, Maksudnya, Ya saya akan membayar kamu satu dinah, Tidak seperti yang pertama tadi. Itu di ayat ketiga, Dan sampai kelima, Sampai ke enam. Enam dan tujuh, Kalau kita mau melihat, Ini merupakan orang, Yang tidak memiliki pekerjaan, Dikasih pekerjaan, Mereka langsung kerjakan, Tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Mereka mau bekerja, Mereka rindu untuk bekerja. Bapak ibu saudara saudari, Yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, Menghargai panggilan, Dan mentaatinya. Kalau kita mau melihat di sini, Menghargai panggilan, Sudahkah kita menghargai panggilan kita, Sebagai orang-orang Kristen, Sebagai anak-anak Allah, Sudahkah kita mentaati panggilan itu, Atau karena, Seperti khutbah saya yang kemarin-kemarin, Saya sering berkata, Apa karena keluarga kita, Apa karena pekerjaan kita, Atau apa karena, Kesibukan pribadi kita, Membuat kita tidak melayani Tuhan. Padahal Tuhan telah mengharuniakan, Banyak hal terhadap kita. Mengharuniakan suara yang merdu, Mengharuniakan kepintaran, Mengharuniakan kekayaan, Dan lain sebagainya. Apakah kita tidak mau melayani Tuhan, Dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita tidak mau, Mentaati panggilannya itu, Itu yang pertama, Menghargai panggilan, Dan mentaatinya. Ketika kita sudah dipercayakan, Untuk melayani Tuhan, Maka layanilah Tuhan, Dengan kesungguhan hati. Jangan pernah kita mau pilih-pilih, Ah saya tidak cocok dengan pelayanan ini, Ah saya tidak cocok dengan ini, Saya cocoknya itu begini, Saya cocoknya itu begitu. Padahal, Tuhan tahu kita mampu, Dengan pelayanan yang kita tolak itu. Tuhan tahu, Kita bisa dengan pelayanan yang kita tolak itu. Tetapi kita mengukur diri kita, Dengan kacamata kita sendiri, Sehingga kita tidak mentaati panggilan Tuhan. Bagaimana kita mau berbuah, Sehingga orang lain dapat menikmati. Bagaimana kita mau jadi berkat, Bagi orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang pertama, Menghargai panggilan dan mentaatinya. Yang kedua, Kalau kita mau lihat di ayat ke-8 sampai ke-12, Itu sangat jelas, Dikatakan di sini yang kedua, Bahwa, Jangan pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan, Dan jangan iri hati kepada sesama. Tuhan, Hari ini, Dalam hidup saya, Saya sudah sungguh-sungguh melayani engkau. Tapi kenapa engkau tidak pernah menjawab doa? Nah, Terkadang kita hitung-hitungan sama Tuhan. Terkadang kita kecewa sama Tuhan. Berarti kita memaksakan kehendak kita. Kita memaksakan keegoisan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, Di sini, Alkitab sangat jelas, Mengajarkan kita, Untuk kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan, Kalau kita mau baca dari ayat ke-8 sampai ke-12. Mereka iri kepada pekerja-pekerja yang masuknya kemudian, Atau bahkan ada yang jam 5, Mereka hanya kerja satu jam, Tetapi mereka sama, Diberi upah yang sama, Satu dinar. Yang masuk pagi ini, Mereka iri, Kami sudah capek bekerja dengan trik matahari, Tetapi kenapa engkau memberikan sama? Tuhan tidak pernah mau hitung-hitungan sama kita, Tuhan tetap mengharuniakan anugerahnya kepada kita. Sama, Sama-sama kalau kita mau menerimanya, Sama-sama kita diselamatkan. Tidak ada engkau anak diri, Engkau anak bawang, Atau engkau anak kesayangan, Engkau anak yang tidak kusayang, Tidak ada, Semuanya sama. Oleh karena itu, Bapak ibu saudara-saudari yang kukasih dalam nama Tuhan Yesus, Jangan pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Dan jangan pernah kita iri hati sama orang lain. Terkadang, Ini kebiasaan manusia ya, Secara natur manusia, Kita sudah menganggap, Ah, Saya sudah lebih banyak makan asam garam dibandingkan kalian. Kalian itu masih muda. Kalian itu belum tahu apa-apa. Masa kalian mau saingi aku? Itu secara manusia. Tapi untuk apalah itu? Kita sama-sama dihadapan Tuhan. Sama kok, Tidak ada bedanya. Jadi janganlah kita saling iri hati, Tetapi saling dukung-mendukung satu sama lain. Saling menyemangati satu sama lain. Jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Untuk apa hidup saling menjatuhkan? Jika itu yang kita lakukan, Maka bertobatlah hari ini. Mari kita dukung mereka yang muda-muda. Mari kita dukung mereka yang masih anak-anak. Sehingga kita bisa bergandengan tangan, Dalam melayani Tuhan. Itu yang kedua. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan, Dan jangan iri hati kepada sesama. Kita bersyukur, Karena ada regenerasi yang akan menggantikan kita. Supaya lebih maju dalam pelayanan. Yang ketiga, terakhir. Kalau kita mau melihat di sini, Bagaimana caranya kita dapat menghasilkan buah? Tadi yang pertama, Menghargai panggilan dan mentaatinya. Yang kedua, Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Dan jangan iri hati kepada sesama. Dan yang ketiga, Bersyukur untuk anugerah yang Tuhan, Kanuniakan kepada kita. Ayat 13 sampai ke 15. Bapak Ibu, Tadi di poin kedua, Jangan pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Poin ketiga, Kita harus bersyukur untuk anugerah, Yang Tuhan berikan kepada kita. Kita di sini, Firman Tuhan ini mengajarkan, Pekerja-pekerja baik yang siang, Baik yang pagi, Baik yang sore, Mereka harus bersyukur untuk upah, Yang telah diberikan oleh Tuh, Tuhannya kepada mereka. Mereka harus menerima, Karena mereka memiliki upah, Daripada mereka menganggur di sana. Kalau mereka menganggur di luar sana, Mereka tidak akan mendapatkan upah. Oleh karena itu bersyukur, Untuk anugerahnya itu. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sudahkah kita bersyukur dalam hidup kita? Untuk anugerah yang telah kita terima, Yang telah Tuhan berikan, Yang telah Tuhan karuniakan kepada hidup kita. Sudahkah kita bersyukur, Untuk anugerah itu? Tuhan memberikan apapun yang kita perlukan. Mari kita bersyukur untuk anugerah itu. Secara khusus untuk nafas kehidupan. Tuhan sama memberikan kita nafas kehidupan. Tidak ada yang lebih, Tidak ada yang kurang. Semuanya sama. Sama-sama kita bisa bernafas. Oleh karena itu, Mari kita syukuri untuk anugerah itu. Jangan kita berbantah-bantahan. Jangan kita pernah menuntut Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Kita mau belajar dari ketiga hal ini. Sekali lagi perlu kita renungkan, Dari firman Tuhan pada hari ini. Mari kita intropeksi diri kita. Apakah selama ini, Buah yang kita hasilkan itu, Adalah buah yang segar, Yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Atau, Selama ini, Buah yang kita hasilkan justru buah yang busuk. Yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita intropeksi diri. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita melihat hidup kita. Sudahkah kita benar-benar menghasilkan buah, Sesuai dengan kehendak Allah. Atau justru buah yang busuk, Yang kita berikan. Sehingga kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga kita tidak memancarkan kasih Allah. Tidak menyinari kasih Allah yang ada dalam hidup kita. Sehingga orang lain tidak dapat melihat, Sinar kasih itu dalam kehidupan kita. Hari ini jika engkau belum memberikan buah yang segar bagi kemuliaan nama Tuhan, Bertobatlah. Dengan situasi pandemi COVID-19 ini, Mari kita mau bergandengan tangan, Saling mendukung satu sama lain, Dalam melayani Tuhan. Saling mendorong satu sama lain, Dalam melayani Tuhan. Jangan pernah kita meremehkan orang lain. Jangan pernah kita cemburu kepada orang lain. Tapi saling dukung mendukung satu sama lain. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi hidup kita, Dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu hari ini. Kami boleh lagi renungkan. Kiranya firmanmu iya dan amin dalam kehidupan kami. Dan selalu mengingatkan kami sebagai anak-anakmu. Sudahkah kami berbuah ya Tuhan? Sudahkah kami menghasilkan buah yang segar untuk kemuliaan namamu? Atau kami justru sebaliknya? Selama ini kami telah memberikan engkau buah yang busuk. Ampuni kami ya Bapak. Ampuni kami. Dan terus ajarkan kami untuk kami dapat menghasilkan buah yang segar. Sehingga orang lain dapat menikmati. Sehingga namamu semakin dimuliakan. Dan kasihmu yang ada dalam hidup kami dapat terpancar. Dilihat oleh banyak orang. Terima kasih untuk firmanmu ya Bapak. Terima kasih. Firmanmu iya dan amin. Firmanmu pasti akan selalu berbicara di dalam hati setiap jemaat yang boleh mendengarkan. Dan firmanmu ini berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati jemaat. Dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan kita akan memberikan persembahan kita di siang hari ini. Untuk persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan melalui transfer atau diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum memberikan persembahan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama. Bersekutu. Walaupun lewat online Tuhan. Namun kami percaya Tuhan. Engkau menyertai kami terus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dan saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum memberi. Kiranya Engkau berkati kami terus Tuhan. Sehingga persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk misi pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau disayang kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau disayang kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau disayang kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Adakah beban membuat kau penang? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega. Dan bernyanyi terus menubah bahagia. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau disayang kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau disayang kagum oleh kasihnya. Bila kau memandang harta orang lain. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli. Milikmu di surga tiada terbeli. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau disayang kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau disayang kagum oleh kasihnya. Kau disayang kagum oleh kasihnya. Kau disayang kagum oleh kasihnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami diperkenankan lagi untuk beribadah. Walaupun secara online. Untuk boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami bersyukur pula karena engkau juga telah menyertai. Bahkan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang boleh kami lalui. Ya Tuhan, kami percaya bahwa engkau baik dan engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus. Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasihnya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendakmu. Ya Tuhan, terima kasih engkau terus memberkati setiap aktivitas kami. Sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas pelayanan kami. Itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendakmu. Bapak di sorga, pagi hari ini kami akan menaikkan safaat kami kepadamu. Kami berdoa buat setiap pekerjaan jemaatmu. Tuhan kami yakin engkau tetap memberkati segala usaha dan pekerjaan jemaatmu. Kami tahu di masa yang sulit ini, kami sangat terbatas melakukan segala aktivitas kami di luar rumah. Tetapi kami yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sebagai orang yang sungguh percaya kepadamu, kami hanya bermohon engkau tetap memberkati setiap pekerjaan kami. Ya Tuhan, Bapak di sorga, kami juga berdoa untuk jemaatmu yang karena COVID-19 ini mereka harus kehilangan pekerjaan. Doa kami kepadamu, engkau tetap memberikan jalan keluar supaya mereka boleh mencukupi setiap kebutuhan keluarga mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami juga berdoa buat pelayanan kategorial melalui aplikasi Zoom. Baik itu ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda-pemudi, ibadah doa misi. Kami menyerahkan setiap pelayanan yang ada untuk hormat dan kemuliaan namamu. Dan biarlah engkau terus memakai para hamba-hambamu yang melayani dan memperlengkapi mereka dengan kuasa yang daripadamu. Dan setiap pelayanan yang ada boleh berjalan dengan baik dan berkenan di hadapanmu. Kami juga berdoa buat gembala kami, Bapak Pendeta, Ibu, dan Fikaris Pingkan. Terima kasih untuk kesehatan yang engkau berikan buat ketiga hambamu. Tuhan terus menuntun hambamu dalam pelayanannya di tempat ini. Hikmat dan wibawa kepemimpinan tetap melekat pada hambamu untuk melayani jemaatmu di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Ya Tuhan Bapak di sorga, bagi jemaatmu yang pada saat ini bergumul dengan keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami teringat Ibu Betty yang terbaring di rumah sakit Amelia. Bapak jemaat setiap jaringan tubuh yang sakit, serta berkati setiap obat yang dimakan maupun diminum. Berikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan dan pemulihan bagi tubuh mereka. Untuk itu ya Tuhan seluruh proses penyembuhan kami taruhkan ke dalam tangan pengasihanmu. Ya Allah ya Tuhan kami, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih bersekolah. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Walaupun selama ini mereka belajar dari rumah, engkau juga memberkati masing-masing mereka. Kepintaran dan takut Tuhan menjadi pengharapan bagi setiap orang tua. Berkati pendidikan mereka ya Bapak. Tuhan Bapak di sorga, kami juga berdoa untuk para misionari yang kami dukung dalam doa melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami teringat keluarga Bapak Pit Hengkesa, keluarga Bapak Mbulimah dan Ibu Desi, keluarga Bapak Apner Ibu Jeli, keluarga Bapak Hepi Maradia dan Saudara Daniel Dongmo yang melayani di luar negeri. Doa kami Tuhan, engkau tetap memelihara kehidupan para hamba-hambamu. Pergumulan di tengah-tengah pelayanan merupakan persoalan yang sering mereka hadapi. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan tetap menguatkan dan memberikan jalan keluar di setiap keluarga hamba-hambamu ini di dalam melayanimu. Cukupkan setiap kebutuhan finansial yang mereka perlukan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Bapak di sorga, kami juga berdoa untuk suku-suku terbaikan yang kami juga dukung senantiasa dalam doa-doa kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami dapatkan saat ini, yaitu beberapa fasilitas yang boleh menunjang setiap pelayanan dan dapat dipakai untuk pelayanan kami untuk suku-suku yang selama ini kami layani dan doakan. Bersyukur untuk tim yang terus semangat berdoa dan update tentang suku-suku terbaikan berkati pelayanan ini Tuhan. Pakai setiap kami dan tim ini untuk menjadi perpanjangan tanganmu dalam menyampaikan kabar baik kepada suku-suku terbaikan. Terima kasih Bapak di sorga. Ya Tuhan Bapak di sorga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang tak menentu ini. Tuhan berkati pemimpin bangsa dan negara kami ini mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Beri hikmat bijaksana agar dapat bergandeng tangan bersama untuk membawa bangsa ini keluar dari pergumulan wabah COVID-19 ini. Pulihkan bangsa kami ya Bapak, baik dari segi ekonomi, pendidikan, keamanan, engkau senantiasa memberi hikmat dan jalan keluar bagi pemimpin bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dokter, perawat, para petugas rumah sakit, relawan yang berada di garda depan, yang merawat yang sakit, dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan keluarga, engkau menganugerakan kepada mereka perlindungan, kekuatan, serta hikmat yang dibutuhkan untuk menghadapi wabah ini. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, dan kita mau menjadi terang, kita mau hidup bersinar bagi sesama kita, karena itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita angkat pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, di mana pun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus menginginkan daku, menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, 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 aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku. Agar bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, 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 aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, 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 bersinar. Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menaikkan syukur atas penyertaan Tuhan Dari awal kebaktian sampai pada akhirnya Kami boleh mengucap syukur atas segala sesuatu Yang telah Tuhan buat di dalam hidup ini Bahkan kami dikaruniakan karunia-karunia yang hidup Untuk dapat melakukan semua kegiatan kami Di dalam kemuliaan namamu Kami ingin menaikkan syukur Atas saudara-saudara kami yang berulang tahun Yaitu Ibu Sylvie Isabella Ngantung Yang berulang tahun pada tanggal 15 September Kami doakan supaya Tuhan tetap memberkati hambamu ini Baik di dalam pekerjaannya Baik di kantor, baik di rumah, dimanapun Tuhan Engkau tugaskan hambamu ini Lindungi dan berikan kekuatan dan hikmat Di dalam mengatur segala sesuatu Yang Tuhan percayakan kepadanya Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun Bapak Reynold Kristoffel Manopo pada tanggal 16 September Kami doakan Tuhan supaya Engkau memberkati hambamu Baik di dalam tugas-tugas pekerjaan Bahkan tugas pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja mu Jadikan dia keberkatan besar Sehingga banyak orang muda Datang kepada Kristus Terima kasih Bapak di surga Dalam nama ala Bapak Dan anak dan roh kudus Kami memberkati dan menyerahkan kedua saudara kami ke dalam tanganmu Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Arahkan hatimu kepada Tuhan Dan terimalah berkatnya Tuhan menjaga keluar masukmu Tuhan melindungi dan memberkati kamu Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunianya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan engkau damai sejahtera Dalam Yesus Kristus Tuhan Amin Jemaat sekalian mari kita ambil waktu tidur Sejenak di depan Tuhan Kita mulai Amin Selamat hari minggu Tuhan memberkati kita sekalian Amin 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 Terima kasih.